Beragam kegiatan dilakukan warga di sejumlah daerah dalam menyemarakan hut ke 78 Republik Indonesia. Seperti di Lampung, warga menggelar tradisi ruwatan laut sebagai wujud rasa syukur. Ya, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, Saudara Komunitas Pecinta Laut, ini membentangkan bendera merah putih sepanjang 78 meter. Menyemarakan hut ke 78 Republik Indonesia, tradisi ruwatan laut digelar ratusan warga di Tanggamus, Lampung, Selasa Siang. Dengan menaiki sejumlah kapal, warga melarung nasi tumpeng dan kepala kerbau ke tengah laut. Tradisi ruwatan laut digelar sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil ikan selama ini. Selain untuk melestarikan tradisi daerah, acara ruwatan laut ini juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi Lampung. Kita berharap event ini ke depan akan kita jadikan semacam agenda-agenda budaya yang bisa dilaksanakan secara rutin. Tentu ke depan karena ini awalan, ke depan akan kita sempurnakan dengan melibatkan banyak komponen, sehingga ke depan acara ini bisa lebih mantap lagi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, menyemarakan hut kemerdekaan ke 78 Republik Indonesia, komunitas pecinta laut membentangkan bendera merah putih sepanjang 78 meter di Pantai Indah Bosowa. Bendera merah putih itu lalu dibawa untuk dibentangkan di pinggir laut. Ini adalah kegiatan upacara menyongsong 17 Agustus 2023 untuk menghargai kemerdekaan ini. Pesertanya terdiri dari masyarakat yang cinta dengan laut, terutama masyarakat yang mandi renang di Pantai Indah Bosowa. Selain wujud dari kecintaan pada tanah air, pembentangan bendera merah putih ini juga untuk menemukan kecintaan masyarakat pada laut. Asep Saifullah dan Rais Sahabu melaporkan dari Tanggamus, Lampung dan Makassar, Sulawesi Selatan.